Bounty Hunter atau Pemburu Bajak Laut menjadi sebagai profesi pekerjaan yang meningkat semenjak era kejayaan Bajak Laut dimulai. Ini disebabkan banyaknya orang menjadi Bajak Laut, serta mengarungi lautan demi mencari harta legendaris yang ditinggalkan oleh Kapten Roger. Dan berikut inilah 7 Bounty Hunter yang terkenal di One Piece. 1. Roronoa Zoro Zoro merupakan pendekar pedang di topi jerami dan juga salah satu tokoh utama di One Piece. Dia punya tujuan untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia dengan mengalahkan Dracula Mihawk. Namun seperti yang kalian tahu dia juga pernah menjadi pemburu Bajak Laut setelah meninggalkan Dojo Shimotsuki. Dia menjadi pemburu hadiah untuk bertahan hidup. Zoro lalu ditangkap oleh Morgan yang kemudian bertemu Luffy dan menjadi kru temannya yang pertama di Bajak Laut topi jerami. 2. Das Bones Das Bones dikenal juga sebagai mantan pemburu Bajak Laut di West Blue. Lalu dia bergabung dengan Krokodil dan membentuk organisasi bernama Baroque Works. Dia lalu menjadi yang terkuat kedua setelah Krokodil dan menyandang nama Samaran sebagai Mr. One. Kemampuannya adalah Supa-Supa No Mi yang bisa memunculkan pisau dari berbagai bagian tubuhnya. Kekuatannya yang berbahaya terbukti hampir membunuh Zoro pada pertarungan mereka. Tak heran jika dia jadi salah satu Bounty Hunter yang paling berbahaya. 3. Jet dan Abdullah Jet dan Abdullah merupakan dua karakter yang diperkenalkan pada Alur Dresrosa. Tepatnya di pertarungan Korida Colosseum yang bertujuan untuk mendapatkan Merah-Merah No Mi. Terungkap jika keduanya adalah seorang pemburu Bajak Laut dan terlibat masalah dengan pemerintah dunia seperti pengeboman. Jet dan Abdullah juga selalu kompak bertarung bersama. Setelah Alur Dresrosa mereka bergabung menjadi bagian dari armada besar topi jerami. 4. Frankie Meski dulu sempat bekerja sebagai tukang kapal bersama Tom dan Iceberg, Frankie mengubah profesinya menjadi pemburu Bajak Laut sekaligus melindungi Water 7. Sebagai pemburu Bajak Laut, tentu kekuatan Frankie cukup berbahaya. Dia sendiri sudah memodifikasi tubuhnya sehingga menjadi saibok. Frankie lalu bergabung ke topi jerami dan julukan Bounty Hunter-nya mulai terlupakan. 5. Yosaku dan Johnny Dua sosok ini merupakan karakter yang diperkenalkan pada alur Arlong Park hingga Barati. Dijelaskan juga jika mereka pernah bekerja sama dengan Roronoa Zoro sebagai pemburu Bajak Laut, keduanya juga memanggil Zoro dengan sebutan Senpai yang diartikan senior. Hal ini menandakan jika mereka merupakan junior Zoro di perguruan Dojo. Baik Johnny dan Yosaku juga dikenal sebagai pemburu hadiah yang cukup terkenal. Namun karakter ini hanya beroperasi di sekitar East Blue serta memburu Bajak Laut yang kecil. 6. Jin Amo Sama seperti sebelumnya, Jin Amo juga salah satu petarung yang bertarung di Corrida Colosseum sebagai gladiator. Meski tampak membawa banyak senjata jarak dekat Jin Amo sebenarnya adalah seorang penembak Jitu, namun sosok ini berbeda dengan penembak Jitu lainnya. Jin Amo melemparkan senjatanya sebagai peluru, meski tak banyak muncul di mananya Jin Amo ini ternyata berhasil menangkap banyak tawanan Impel Down yang kabur bersama Luffy dua tahun lalu. 7. Minoruba dan Kairi Ken Dua bounty hunter ini mungkin tak terlalu banyak yang mengingatnya karena kemunculannya hanya sekilas. Minoruba dan Kairi Ken adalah karakter hunter yang muncul saat Luffy tiba di alur Ark Sabau di Arsipilago. Sebagai bounty hunter keduanya langsung menyerang Luffy begitu melihatnya meski kemudian kalah telak. Minoruba dan Kairi Ken inilah yang berhasil menangkap Keimi di Pasar Budak. Keduanya sempat memberi informasi pada Peterman bahwa Keimi adalah Putri Duyung dengan janji bagi hasil jika Keimi terjual. Dan itulah 7 bounty hunter di One Piece. Terima kasih telah menonton sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!